Perjuangan tim nasional Indonesia U19 dalam ajang piala AFF U18 masih berlanjut. Dalam laga ketiga penyisihan grup B, para pemain Geruda Muda akan meladeni permainan tim kuat Vietnam di Stadion Tuna, kota Yangon, Myanmar, Senin 11 September. Menang merupakan harga mati bagi kedua kesebelasan untuk memastikan diri melaju ke babak semifinal. Pelatih Indonesia Indra Shafri tetap mengandalkan daya gedor kepada Febi Eka Putra serta Egi Maulana Fikri. Selain fokus menyerang, pria asal Sumatera Barat itu juga memerintahkan anak asuhnya selalu memasepadai serangan balik yang cepat dari Vietnam. Pasukan Merah Putih sedikit diuntungkan dengan jeda istirahat lebih lama usai melumat Filipina 9-0 pada laga kedua Kamis 7 September. Sedangkan Vietnam baru saja menyelesaikan pertandingan kedua Sabtu kemarin dengan menghajar Filipina 5-0. Meski memiliki waktu singkat, tim berjuluk Golden Stars ini bukan lawan yang mudah dikalahkan. Sang arsitek Hwang Antun telah menyiapkan strategi khusus agar anak buahnya mampu menjebol gawang timnas yang dikawal Muhammad Riandi. Penyerang Li Min Bin dan Belandang Tran Phan Chong dipercaya dalam mencetak gol. Vietnam kini memimpin klasmen grup B dengan nilai 6 dari dua kali kemenangan. Sementara Indonesia yang juga mengumpulkan dua kemenangan, bercokol di posisi kedua mengoleksi nilai sama dengan Vietnam. Timnas Garuda Muda hanya tertinggal dua gol memasukkan lebih sedikit dibanding Vietnam.